Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf dulu lah kami hari ini mengisahkan tentang makanan organik Nah, makanan tanpa ada yang instan Semuanya alamiah Nah, artinya Makanan ini bukan hasil bodhidaya Tetapi benar-benar di alam Nah, itu pang Punya ahli Kalau kita makanan yang alamiah Itu akan menyiapkan Akan membuat gen kita kuat Nah, tetapi Jika kita makanan-makanan yang instan Yang ada pengawet, ada penyedap, ada pora manis Ada dan lain-lain Nah, itu akan memakaruhi gen ke depan Badanmu tergantung makananmu Sehatmu tergantung apa yang kau makan Nah, itu Setelah ini berusaha tetapi bagaimanapun ke depan Kalau seandainya kita sakit pun, berarti kita sudah berusaha Sama juga ikhtiar Ini salah satunya adalah gengan karuh Gengan karuh itu khas banjarmasin Khas kaliman selatan Maksudnya hulu sungai Ini ada keradi Ada kaladi Ada tungkol Ada kangkung Nah Ini bari iwak Nah Apakah iwak Nah, ini kan karuh Banyak lah minting Apanya lagi laus Lalu ini Aminting lah laus Apalagi itu Nah Nah, ini juga Nah Ini makanannya Nah Ada serainya aja Nah Ini juga Tarut iwak Nah Di sanga digoreng Ada Ini apa Haruan Nah Gabus Nah Gabus ini Makanan yang sehat Karena mengandung albumin Sangat baik Untuk kesehatan Nah Itu dia Ini juga Iwak menangin Nah Iwak menangin ini Tapi bukan menangin laut Tetapi menangin sungai Rasanya gurih Kebanyakan diproduksi di Amuntai Nah Nah Tahu sungai utara Nah Ini Kalau sambalnya Jelas sambal padas Nah Ini Patkai Mangga muda Dan Cabainya Pilihan Dari alam Nah Ini nasinya Organik Anjir Nah Ini juga Istimeona Nah Ini 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 Daun papaya Nah Daun papaya Daun kustila Dicampur dengan Telur Apa Istilahnya Apa ya Telur tenaman Tebu Telur tebu Wah Jadi tebu muda Itu diambil Nah ini jadinya Nah Ini ada Ini ada Ya papaya Nah ditumis Nah Itu makanan organik Kita berharap dengan makan organik Benar-benar kita sihat Tuh Nah ini Kalau Nah Pisang Ini juga Nah Ini pisang Awak Pisang hutan Pisang Nah ini Pisang alami Nah Kalau ini Pisang manurun Ini Hagi dipancok Ini rejak Nah itu Pang Makanan organik Kita hari ini Maaf Maaf Kita makanan Ini juga digorengnya Pakai Minyak kelapa Jangan minyak Sawit Kalau perlu Pihak minyak Jaitun Atau minyak Jagung Kemudian lebih sihat Karena Minyak yang tidak sihat Itu kalau digoreng Ini terkontaminasi Bisa menjadi Beracun Tetapi kalau minyak sihat Itu sihat Nah Ini pang Paman Anu melaporkan Dari halaman rumah Makasih Nah ini Alhamdulillah Sambil makan Kita lihat Kebun-kebun Taman Tupai Banyak sekali Tupai disini Nah Makasih Assalamualaikum